Bayangkan sebuah cahaya terang melintasi langit malam. Sebuah bola api bercahaya dengan ekor panjang yang menari-nari di angkasa. Ini bukan sekadar fenomena biasa, ini adalah komet Halley, salah satu komet paling terkenal dalam sejarah manusia. Komet Halley adalah komet periodik yang kembali ke tata surya bagian dalam setiap sekitar 76 tahun sekali. Ia dinamai dari astronom Inggris, Edmond Halley, yang pada tahun 1705 berhasil memprediksi kedatangannya dengan menggunakan hukum gravitasi Newton. Namun, kemunculan komet ini sudah tercatat jauh sebelum Halley lahir, bahkan sejak ribuan tahun yang lalu. Catatan tertua mengenai komet Halley ditemukan dalam teks Tiongkok kuno dari tahun 240 sebelum Masehi. Bangsa Babylonia dan Yunani juga mencatat kemunculannya. Salah satu penampakan paling terkenal terjadi pada tahun 1066 saat komet Halley muncul sebelum pertempuran Hastings. Orang-orang di masa itu menganggapnya sebagai pertanda besar, bahkan diabadikan dalam permadani Bayeks. Komet ini kembali muncul pada tahun 1301 dan diperkirakan menginspirasi seniman Gyoto dalam melukis bintang Bethlehem di lukisan adorasi orang Majus. Kemudian, pada tahun 1910, bumi sempat melewati ekor komet Halley, mengicu ketakutan masal karena orang-orang mengira gas beracun dari ekornya akan mengakhiri kehidupan di bumi. Komet Halley terakhir terlihat dari bumi pada tahun 1986. Pada saat itu, beberapa wahana antariksa dikirim untuk mempelajarinya lebih dekat, termasuk Gyoto dari Badan Antariksa Eropa yang berhasil mengabadikan gambar inti kometnya. Komet ini diprediksi akan kembali pada tahun 2061, dan para ilmuwan berharap dapat mengamatinya dengan teknologi yang lebih canggih. Komet Halley adalah saksi bisu perjalanan waktu, muncul berulang kali untuk menyapa generasi demi generasi. Dari peradaban kuno hingga era eksplorasi luar angkasa, ia terus menjadi simbol keajaiban langit. Jadi, jangan lupa menandai kalender Anda untuk tahun 2061, Siapa tahu, Anda bisa menjadi bagian dari sejarah dengan menyaksikan kedatangan berikutnya.